Shalom, aduh masih lemes ya, saya lebih semangat ya, shalom, nah gitu saudara ya, kita punya Yesus yang ajaib, Yesus bisa menolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara-saudara, saya hanya ingin pagi ini saudara dan saya harus tahu siapa Yesus kita. Ya tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa Yesus itu Allah yang bisa menolong kita. Nah hari ini saya tambah lagi satu lagi, saudara saya ingin saudara tahu dulu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh manusia, kita bisa percaya penuh, saya bawa kartu ATM, siapa yang tidak punya kartu ATM di sini, enggak usah angkat tangan, karena saya enggak membuatkan saudara ya. Tapi maksud saya saudara setidaknya tahu bahwa kartu ini bisa dimasukkan di semua mesin ATM, yang ada ATM bersama dan lain-lain. Saya kalau mau masukkan kartu ini ke mesin, saya selalu gini, mesinnya saya pegang. Terima kasih sama penemunya, saya harus terima kasih sama penemunya. Gimana saudara, saya enggak bisa pikir kalau hari ini enggak ada ATM ini. Bawa uang, banyak-banyak bisa takut, ya kan? Di rampok, di begal, dimutilasi, dipotong-potong. Seperti tadi malam di Alun-Alun, Kota Malang, Jawa Timur. Namanya Marta, dimutilasi, dipotong 16 ya. Namanya Martabak. Nah ini saudara ya. Kalau saya masukkan, saya tidak pernah berpikir gini ya. Aduh, nanti salah transfer ya. Saya mau transfer ke Pak Yudi, jangan-jangan nanti masuk di Pak Marga. Enggak pernah, saya tidak pernah raku. Saya pencet, saya lihat, oh ada tulisan namanya, saya langsung. Nanti keluar, saya foto, saya kirim lewat WA. Sudah saya transfer, terima kasih lunas. Tidak pernah saya tambahin gini. Tolong dicek, jangan-jangan enggak sampai transfernya enggak nyampe. Enggak. Saya pastikan, saudara tahu, di detik yang bersama dengan saya, seluruh dunia, orang yang bersamaan dengan saya loh ya, untuk transaksi itu bisa ribuan orang. Kenapa tidak bisa, error tidak bisa keliru dalam detik yang sama orang bertransaksi. Karena sekarang sudah jadi satu. Saudara bawa ini, ke luar negeri ya, ada gambar cirus tulisannya. Saudara ambil uang, berapa aja? Uang lokal sana, dengan kartu ini, itu akan keluar. Tidak bisa keliru. Kalau keliru, kiamat ini dunia. Ada yang pernah keliru? Enggak mungkin. Siapa ya yang nemukannya? Saya cuma gitu. Saudara-saudara, dulu orang pakai handphone. Pertama keluar, handphone keluar sebesar handy talking. Ada antena. Itu anjing lewat, kita lempar pasti mati anjingnya. Hari ini semua ada di HP. Katanya telkomsel ya. Kalau kita megang HP, dunia ada dalam genggaman. Saya sudah jarang nonton TV. Indonesia Master, bulu tangkis, lihat di sini. Sepak bola di Inggris, saya lihat di sini. Hari ini saya telpon istri saya, bisa kelihatan wajah istri saya. Saya tidak pernah ragu, ada di sini yang ragu? Telepon istrinya. Ini istri saya apa? Bukan ya. Enggak mungkin. Pasti langsung bilang, halo mah. Saya juga. Kamu baru makan sambel. Kok tahu? Itu di gigimu masih ada lomboknya. Kelihatan. Di sini semua email apa? Transaksi apa aja? Ada di HP ini. Foto saudara mau apa aja? Ada di sini. Hari ini loh, tidak ada yang ragu sama handphone ini. Handphone saudara mungkin lebih canggih. Ini punya saya, sudah jatuh-jatuh berapa tahun. Tapi handphone saya ini saya sudah set ya. Nah ini sekarang ya, saya pencet di rumah saya ini. Pintu gerbang rumah saya bisa buka tutup sendiri. Kamar tidur saya, saya pencet sekarang. Bisa buka tutup sendiri. TV di kamar saya ini. Saya pencet hari ini bisa mati, nyala. Lewat HP saya. Kulkas di dapur saya. Bisa saya pencet, buka tutup lewat HP saya. Tapi caranya, saya telpon istri saya dulu ya. Ya gak bisa ini saudara ya, gak mungkin ya. Gak usah tanya nanti merek apa ya, gak bisa. Ini yang saya ceritakan semua. Hari ini orang mempercayai 100%. Terakhir saya tanya. Siapa pernah naik pesawat batal karena tidak kenal pilotnya? Ada? Ada saudara naik pesawat, tanya dulu. Pramugari pilotnya siapa? Oh Kapten Yudi. Oh saya gak kenal, maaf. Saya gak mau naik. Ada? Gak ada. Orang masuk ya, cuma lihat nomor. Oh nomor tiga. Oh ini. ABC. C. Oh iya. Setelah itu semua duduk. Lihat semua ya. Semua megang HP. Satu SMS. Dua WA. Tiga ada yang telpon. Hampir semua sama. Saya sudah di pesawat. Tolong ya, jam 10 dijemput sampai di Soekarno-Hatta. Sama semua. Saya juga, saya telpon penjemput. Saya sudah di pesawat ya. Nanti jam 10 saya sampai Soekarno-Hatta. Sebelah saya lebih parah. Telepon sudah keras dikira di rumahnya sendiri. Halo sopir. Kaget saya. Saya sudah di dalam pesawat ya. Jangan lupa kau jemput saya ya. Jam 10. Saya tanya saudara, apa pesawat ini gak bisa meledak? Apa pesawat gak bisa jatuh? Kenapa kita sudah percaya? Ada pilot, gak ada pilot. Tidak peduli. Yang penting pesawat ini bisa nyampe. Itu kita percaya. Hari ini, saya tanya saudara. Siapa yang njiptakan kita? Yang njiptakan manusia siapa? Tuhan Yesus. Hebat mana Yesus sama manusia? Hebat Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya. Kita harus lebih percaya Tuhan Yesus? Atau manusia? Alah, gombal. Siapa yang masih sering ngomong gini? Oh, gak bisa ini. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Saudara menghina Tuhan. Berarti saudara gak percaya kepada Tuhan. Saudara mau transaksi rumah. Oh, gak bisa lihat. Apa saudara gak menghina Tuhan? Saudara gak percaya kalau Tuhan bisa melakukan apa saja? Kita sering nyanyi lakukan. Kau selalu punya cara untuk menghina. Iya. Dia lebih hebat. Coba kita baca satu ayat dulu, ayat pertama. Kejadian satu, ayat satu. Coba saudara lihat. Kejadian satu, ayat satu. Saudara yang baca ya. Dua, tiga. Iya, siapa nama ala kita sekarang? Yesus. Jadi Yesus ini ala pencipta. Saudara tahu kata cipta? Menciptakan. Dari tidak ada, menjadi apa? Ada. Itu tidak ada, Yesus jadikan ada. Lah kalau saudara sudah punya toko, ya Yesus bisa lebih memberkati. Tidak punya kerjaan saja, dikasih kerjaan. Dia bisa melakukan apa? Saudara masukkan di pikiran hati kita. Pagi ini saya punya Yesus ala pencipta. Jadi yang tidak bisa, tidak bisa, pasti bisa. Yang tidak mungkin, pasti apa? Makanya ini saya bawakan alat peraga ini. Ini jauh-jauh dari malang ini. Nah ini. Saya sulit cari burung gagak. Karena orang Tionghoa tidak suka burung gagak. Akhirnya, asal ada burung saya beli. Nah ini ya. Burung apa ini namanya? Ya tidak tahu sudah. Ini anggap burung gagak. Waktu Elia disuruh Tuhan. LL, kamu berangkat ke sungai Kerit. Elia loh tidak ngomong gini. Apa saya bawa beras Tuhan? Kompor? Tidak usah. Kamu berangkat, nanti tinggal di sana. Pagi dan petang aku kirimi burung gagak untuk memberi kau makan. Berangkat saja. Berarti Elia percaya penuh. Oh kalau tidak percaya dia pasti tanya dulu. Orang kaya siapa Tuhan? Yang disuruh pelihara saya. Tidak. Berangkat saja. Pagi dan petang ini burung gagak. Makanya ini. Saya bawa alat peraga ini biar sudah nanti ingat. Kalau saya ini, di pikiran saya ini sumpah orang Jawa bilang. Sudah penuh ini, banyak kesulitan. Ini saya gantung di kamar saya. Saya lihat gini. Elia saja bisa dikasih makan sama burung gagak. Padahal burung gagak ini tidak bisa baca nulis. Kok bisa tahu alamatnya Elia? Dan Elia juga di tepi sungai Kerit tidak jelas di sebelah mana. Ya kalau perumahan, blok C nomor 6. Kadang paket saja keliru. Rumah saya itu loh. Jalan Mahameru, blok VE7 nomor 1. Sebelah saya nomor 2. Nomor 2 itu sering ditaruh di tempat saya. Loh salah mas. Oh iya saya pikir ini tulisan satu. Loh itu loh, bisa baca nulis salah. Lah burung gagak gimana? Tapi bisa ngirim pagi dan petang. Burung, burung. Berarti banyak lebih satu. Dikirimi apa katanya? Ini rotinya. Nah ini. Dan apa satu? Daging. Saya tidak tahu apa dagingnya diganti terus. Atau tetap? Saya tidak jelas. Saya bawakan sate ini. Supaya tidak bosan. Sekarang saya tanya saudara ya. Saya tanya ini. Yang dikirimi sama Tuhan lewat burung gagak. Roti dan daging. Makanan apa menurut saudara? Roti dan daging sekarang. Namanya apa? Burger. Betul. Jadi Elia ini lima ribu tahun lalu sudah makan burger. Saudara kebanyakan makan ketela sampai lupa makan burger ya. Iya. Kenapa saya bawakan ini? Biar saudara nanti ingat. Oh saat ada kesulitan. Yesus ala pencipta. Dia bisa melakukan apa saja. Bisa pak. Makanya saya ingin di awal kotba saya. Saudara tahu hari ini kita punya Yesus ala pencipta. Dia bisa nolong saudara dan saya. Jadi hidup ini jangan takut. Saya masukkan dulu karena banyak opa-oma di sini ya. Nanti diminta untuk cucunya ya. Saudara hari ini jangan takut menjalani hidup ini. Kita punya Yesus ala pencipta. Nah saya ingin tunjukkan lewat Alkitab. Kalau apa yang buatan manusia kita percaya. Hari ini Yesus harus lebih dipercaya. Jadi kalau saudara tahu sekarang Yesus ala pencipta. Nanti ada khawatir muncul. Takut muncul. Bimbang muncul. Saudara bisa bunuh. Oh enggak. Saya punya Yesus yang bisa nolong saya. Yesus ala pencipta. Tidak ada jadi ada. Saudara bisa bunuh sendiri. Makanya jangan takut. Ya saya dari kota Malang. Nama saya Samuel Sianto. Panggilannya Miming. Terserah saudara mau manggil saya apa. Saya dulu pengusaha. Tidak pernah terpikir jadi hamba Tuhan. Karena papa saya almarhum. Seminggu sebelum meninggal pesan. Jangan ada anaknya papa yang kerja satu. Semuanya boleh asal halal. Saya yang tanya kerja papa. Jadi pendeta. Loh kenapa papa? Pendeta itu miskin. Kalau kot baja dikasih amplop. Padahal lo pendeta tidak nyari amplop. Iya. Nyari isinya ya. Nah itu saudara ya. Tapi papa saya sudah almarhum. Nah karena anak saya meninggal tiga. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saudara mau tanya saya apa hidup takut? Enggak. Saya lo kemana-mana sendiri. Teman saya pendeta. Gembala. Kemana-mana bakpistol. Saya bilang kamu loh. Buat malu Tuhan. Oh untuk jaga diri. Orang macam-macam saya tembak. Loh kok gak percaya ya? Saya loh kemana-mana sendiri. Ini bawa ponan saya. Kenapa? Saya percaya. Dia yang nyiptakan saya. Dia pasti akan menjaga saya. Kenapa? Kita harus tahu persis. Siapa Yesus. Jadi waktu Juli. 1990. Ini tahun ke-30 saya baru nikah sama istri saya. Sampai akhir 1991. Satu tahun setengah kemudian. Istri saya di poni 11 dokter kandungan. Tidak bisa punya anak. Terakhir ahli darah Profesor Dr. Harsono. Di Surabaya Jalan Arjuno. Sangat terkenal. Dia bilang gini. Ibu jangan menangis. Kalau ada undian. Ibu ini dapat undian jelek. Mungkin di dunia cuma tiga orang. Wanita yang sakit seperti itu. Dari seluruh dunia loh cuma tiga. Nama penyakitnya aneh. G6PD. G6PD. Saya juga gak bisa terangkan. Cuma darah merahnya rapuh. Jadi darah istri saya itu tiap 8 jam itu habis. Nanti muncul lagi. Harusnya orang 24 jam. Saya kurang jelas diterangkan. Tapi bukan leokimia. Kalau leokimia kan dimakan sama darah putih. Sudara. Sudah gak bisa. Istri saya nangis. Januari 1992. Dia dapat ayat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus ngadep saya ya. Pah. Nangis. Apa aku bisa hamil ya dapat ayat. Masa saya suaminya bilang. Oh gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak mungkin. Ya pastilah saya kasih semangat. Oh iya ya. Bisa mah. Percayai. Puji Tuhan. Itu Januari. Februari bulan depan. Istri saya hamil. Orang Jawa bilang meteng. Gak tau orang Sunda bilang apa ya. Hah. Gege. Rere. Ya itulah. Rere. Oh rere. Hah. Rene. Oh reene. Oh saya dapat lagi satu. Rene. Saya cuma dapat satu tadi. Saha Eta. Itu aja. Nah ini reene ya. Rene. Orang Jawa meteng. Hamil. Oh puji Tuhan hamil. Lahirlah perempuannya. Akhir sembilan dua. Wah istri saya senang. Biasa ikut saya ke kantor. Pak. Enggak ya. Saya sekarang rawat sendiri. Dia susu sendiri. Dia rawat sendiri. Tidak pakai suster. Tapi karena kemudian sakit. Saya bawa ke RKZ. Rumah sakit RKZ. Lima hari akhirnya meninggal. Satu wanita. Sembilan empat. Hamil lagi. Puji Tuhan lahir perempuan. Sudah pak. Aku gak ke kantormu ya. Pak rawat sendiri. Ya puji Tuhan. Sakit lagi. Saya taruh di RKZ tujuh hari. Akhirnya meninggal. Dua perempuan. Sembilan lima hamil laki-laki. Waduh senang. Wah laki. Ya begitu lahir juga. Meninggal. Jadi tiga. Seperti dunia ini runtuh. Saya seperti di perempatan jalan. Ini lanjut. Hamil terus. Ya kalau hidup. Kalau mati lagi. Kasian istri saya. Belok kanan atau belok kiri. Artinya ngambil anak apa ya. Gimana ya istri saya. Mau gak ya. Atau sudahlah. Seperti ini aja di tempat. Terus gak punya anak. Kata istri saya. Kamu ngelamun apa. Enggak kelanjutan ini ya apa. Kemarin mamamu bilang. Suruh ngambil anak. Gak usah ikut. Omongannya orang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Waduh gitu ya istri saya. Tapi sudah mati tiga. Saya bilang. Sudahlah ngambil anak. Enggak. Saya punya prinsip sendiri. Saya punya kemauan. Apa kemauanmu? Ya katanya istri saya. Kemauanku kamu mau tahu. Rena terus. Waduh ya. Hamil terus. Meteng terus. Ya. Rena ya. Puji Tuhan. Istri saya jago hamil. Sudah ya. Nah ini terus saya jadi hamba Tuhan ya. Saya dulu masih pengusaha. Karyawan saya tidak banyak. Sekitar 800. Kalau saudara tahu ada. Sepanduk rokok gudang garam itu ya. Ada tulisan pria sejati. Nah itu sekarang yang dipakai. Oleh satu komunitas untuk kem-kem. Nah itu saya buat itu. Dulu. Sekarang sudah enggak. Sekarang full hamba Tuhan. Ya. Tahun 96. Anak keempat saya lahir. Saya kasih nama Yoel. Puji Tuhan. Yoel Sianto ya. Sekarang jadi pendeta. Sudah lulus di Singapur. Saya suruh pulang. Nah itu bantu papa. Ya. Kapan itu kakaknya di Kamboja. Nah ini lagi diundang ke Myanmar. Sama Rumania. Saya dengar juga kemarin katanya mau ke Filipina. Saya bilang kamu masih muda. Berangkat aja. Ya masih umur 23. Ya puji Tuhan. Begitu hidup. Wah. Istri saya senang. Ayo pak. Renungan nih. Ya renungan lagi. Ya lahir anak saya nomor lima perempuan. Saya kasih nama Eva Sianto. Puji Tuhan. Ini 28 Februari. Sudah lima tahun di Sydney. Jadi di Wisuda di sana ya. Kemudian istri saya senang. Ayo pak. Ajar lagi. Lahirlah anak ke enam. Saya kasih nama Belin Sianto. Dia minta mulai umur 16. Sudah kuliah di New Zealand. Saya gak punya kenalan. Gak punya teman. Tidak ada satupun. Ini anak perempuan. Saya bilang Bel nanti papa kangen gimana. Enggak apa-apa. Dia berangkat. Puji Tuhan sudah lulus. Nah ini sudah kerja di kontrak tiga tahun. Begitu hidup. Wah istri saya senang. Ayo pak. Renungan nih. Kata dokternya stop. Kamu sudah tua. Ya. Oh kalau gak di stop. Istri saya bisa jadi peternaan. Sudara ya. Loh iya sebab istri saya anak nomor 17. Banyak. Mertua saya papa mertua bukan anak Tuhan. Istrinya dua. Itu pun istri saya umur tiga bulan. Papanya meninggal. Katanya mertua saya kalau gak meninggal mungkin nambah enam lagi. Bayangkan udah 17. Jadi istrinya dua. Istri tua mertua saya. Istri muda satu kamar. Jadi istri tua mertua saya anaknya 17. Istri muda anaknya 14. Tiga puluh satu. Apa ini bukan peternaan besar-besaran? Iya. Jadi dulu anak saya tanya. Makannya gimana kok? Oh baris ma. Anu kok. Kokonya mama yang paling besar di depan. Dikasih piring. Nasi tau tempe keropok. Mama di paling belakang. Ada satu ibu nanti. Yang ngasih kuah sama daging. Itu selama antri. Nggak boleh kok toleh, toleh, toleh. Nggak boleh. Kenapa mah? Lo noleh gini tempenya hilang. Lo udah makan. Waduh susah sekali ya. Sudara. Apa terus saya jadi takut? Tuh kadang muncul takut. Tapi karena saya tahu. Saya punya Yesus ala pencipta. Saya bunuh itu takut. Enggak. Saya punya Yesus ala pencipta. Jadi sudara hari ini nanti muncul takut. Takut, khawatir, ragu. Lawan, bunuh. Enggak. Saya sudah punya Yesus ala pencipta. Nah sekarang bagaimana caranya? Supaya kita hari ini bisa ditolong oleh Tuhan. Salah satu caranya. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini paling disuka ya. Karena enggak baca lagi ya. Satu tawarik empat ayat sembilan dan sepuluh. Ini ayat selama saya jadi anak Tuhan sampai jadi hamba Tuhan. Enggak ada pendeta yang ngotbakan. Saya enggak pernah dengar maksud saya. Tapi hampir tiap minggu nyanyinya dinyanyikan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus lanjutnya. Dan. Ya cukup. Ini kur terbesar yang pernah saya pimpin ya. Nah ini ya. Nah ini tentang siapa? Ya habis. Lu sering nyanyi tapi jarang ada yang ngobakan. Nah ini saya ingin mengotbakan. Ya satu tawarik empat ayat sembilan dan sepuluh. Terima kasih multimedia. Saya harus terima kasih. Karena ini pelayanan paling berat di gereja. Kalau WL singer pemain musik. Tadi melayani. Saya kotba. Mereka istirahat. Tadi saya yang istirahat. Mereka yang melayan. Kalau multimedia enggak. Dari awal sampai akhir. Harus jaga komputer. Makanya kalau di tempat saya ada. Yang mau melayani multimedia. Yang pertama ditanya. Apa hafal kejadian sampai wahyu? Oh enggak hafal. Tidak bisa jadi multimedia. Kenapa? Karena pendeta ini minta ayat kadang yang sulit-sulit. Mari kita buka kitab obaja. Nah kalau enggak hafal dicari di perjanjian baru. Kan enggak ketemu. Terus ngomong ini komputernya rusak. Ini kok enggak ada. Ya enggak om di perjanjian lama. Nah ini. Jadi harus hafal pertama. Yang kedua. Ini harus. Tahu bentuk huruf. Kalau emu Tuhan. M-nya besar. Kalau aku manusia A-nya apa? Kecil. Kadang terbalik-terbalik. Akunya besar. Emunya Tuhan kecil. Enggak boleh. Terakhir. Tidak boleh kekurangan huruf. Bahaya kalau salah cetak. Kapan itu saya nyanyi. WL-nya nyanyi. Keluar kata kelur. Apa ya telur? Maksudnya telur apa kelur ini? Ternyata kurang huruf A. Keluar itu loh A-nya hilang. Jadi kelur. Akhirnya nyanyi. Diulang-ulang. Kelur terus. Tapi enggak diganti. Enggak boleh. Bahaya kalau salah cetak. Saya ini orang Madura. 100% bisa baca. Nulis sambil ngomong. Bisa saya 100%. Petangga saya orang Madura. Namanya Udin sama Siti. Kawin. Setelah selesai acara. Lima karung. Amplop persembahnya. Satu kampung diundang semua. Bayangkan lima karung. Begitu dibuka amplop pertama. Kricik. Loh. Uang 200 rupiah. Kricik 200. Jadi lima karung isinya loh. 200 rupiah semua. Kricik 200. Kricik 200. Setelah dilihat tahu sudah. Undangannya loh salah cetak. Mestinya tulisannya mohon doa restu. Salah. Mohon 200 ya. Wah lah. Ini loh salah. Nah ini. Makanya bahaya. Terima kasih ya multimedia. Ayo sekarang kita lihat. Kita lihat ayat sembilan dulu. Ya. Katanya kalimat pertama ini. Yabes. Nah ini ya. Lebih apa? Dimuliakan. Daripada. Ya ada kata saudara yang diulang. Berarti saudaranya Yabes. Lebih dari dua. Bisa dua. Bisa lima. Bisa dua belas. Bisa dua puluh. Tidak ada catatan. Hanya ditulis sekarang. Hidup Yabes sudah berubah. Jadi Yabes sekarang dimuliakan. Lebih dimuliakan. Daripada orang lain. Apa kata arti dimuliakan? Dimuliakan itu artinya. Dihormati. Hidupnya lebih baik. Saudara di istana negara. Hampir semua presiden kita. Pasti mengadakan jamuan makan. Kalau ada mengundang. Toko. Baik itu presiden. Perdana menteri. Menteri. Atau toko-toko yang dianggap. Harus dihormati. Waktu dia jamakan. MC-nya. Protokolnya. Ini ada protokolernya. Itu pasti akan bilang gini dulu. Yang dimuliakan. Tuan presiden. Betul saudara? Ya artinya yang dihormati. Jadi hari ini hidup saudara dan saya pun mungkin masih ada yang terpuruk. Aduh saya gagal pak. Enggak usah takut. Sebentar Yesus bisa angkat hidup saudara dan saya. Kita bisa lebih dimuliakan. Bisa lebih banyak mengalami keajaiban Tuhan. Lebih banyak mengalami mujizat Tuhan. Itu arti kata dimuliakan dalam bahasa rohani. Jadi tadinya Yabes hidupnya terpuruk. Ini ada catatan hanya sedikit di ayat berikutnya. Di catatan berikutnya. Mari kita akan lihat. Bagaimana sekarang ceritanya Yabes. Kita lihat dulu. Nama Yabes itu diberi oleh ibunya. Oleh mamanya. Kepadanya. Sebab kata mamanya. Aku telah melahirkan dia dengan apa? Kesakitan. Saya percaya disini banyak ibu-ibu yang sudah melahirkan. Enggak ada orang melahirkan itu sakit. Baik normal maupun operasi. Sama sakit. Setelah operasi pasti sakit. Karena itu jahitannya dan lain sebagainya. Saya dulu hamil tapi gak pernah lahir. Ya puji Tuhan ini sudah turun 23 kilo. Jadi dulu hamil terus gak bisa-bisa lahir. Tapi saya tahu istri saya enam kali melahirkan. Yang tiga normal. Yang tiga operasi. Jadi waktu normal dulu. Waktu datang pereksa. Lo masih buka dua. Tapi sudah di rumah sakit aja. Di rumah sakit. Terus susternya bilang. Cik, cik. Jalan-jalan cik. Supaya cepat buka. Jadi istri saya jalan sambil tangannya gini. Aduh, aduh. Gitu sudah. Terus bilang saya. Pak ini terakhir ya. Jangan punya anak lagi ya. Saya bilang ya. Ya terus. Oh dia sakit. Tapi selama empat bulan melahirkan lain lagi ngomongnya. Ayo Pak hamil lagi Pak. Rene lagi Pak. Ini sudah. Sampai enam kali. Saya tahu sakit. Tapi waktu melahirkan ya bes. Lebih sakit. Saya tidak tahu apa ya bes. Melintang. Orang Jawa bilang nyungsang. Atau kepalanya yang ada di atas. Nah. Tidak jelas. Hanya sakit. Tapi waktu sakit itu. Aduh nah. Aduh. Aduh kamu tidak seperti saudara mulu. Aduh. Gitu ya. Begitu lahir. Terus ngomong gini mamanya. Sudah. Kamu saya kasih nama ya bes. Seperti yang mama alam. Arti nama ya bes. Pembawa kesakitan. Apa saudara? Apa saudara? Menurut saudara bagus enggak nama ya bes. Enggak bagus. Makanya sampai hari ini. Saya sulit menemukan anak Tuhan namanya ya bes. Ada saudara pernah nemukan? Sedikit. Yang paling banyak kalau laki. Paling banyak loh ya. Paulus. Petrus. Ya. Dua ini unggulannya. Setelah itu baru ya. Yohanes. Daud. Samuel Sianto. Nah itu saudara ya. Ya. Pak Wahyudi. Tidak ada terjata ya. Nah ini sebenarnya. Ini yang nama Alkitab ya. Yang perempuan paling banyak. Kalau perempuan. Siapa? Maria. Terus siapa? Ruth. Ya Lydia. Banyak. Semua nama itu dipasang, diberikan untuk anaknya. Supaya anak itu seperti nama itu. Saya pun Samuel. Saya berharap seperti Nabi Samuel. Anak-anak banyak dikasih nama yang baik-baik. Orang Jawa ada yang namanya Selamet. Supaya Selamet terus. Ditobrok becak pun ya Selamet. Oh namanya Selamet. Loh iya. Ada yang namanya orang Tiongla. Hoki. Ada yang laki. Pakai bahasa Inggris. Kenapa? Supaya hoki beruntung. Ya ini sudah mau imlek. Orang Tiongla ada dua bahasa besar di Indonesia. Satu namanya Hokian. Orang Hokian pakai Hok untuk bilang beruntung. Makanya anaknya dikasih nama Ahok. Hokli, Hokbing, Hoksiang, Hoklu, Hokli. Nah itu. Hok semua. Tapi satunya namanya Hakah. Orang G atau Geren. Biasanya cirinya anak depannya yang laki ya. Pakai A semua. Aloy, Akyo, Al. A semua. Saya tidak tahu alun-alun ikut apa enggak ya. Nah ini yang dua bahasa besar di Indonesia. Saya kalau korban di Taiwan ada empat. Bahasa besar di sana ada Kuantung. Di Indonesia cuma dua. Saya sehari-hari tidak bisa tahu ini orang Hokian atau ini orang Gek. Karena orang Hakah pakai Fuh bilang beruntung. Makanya namanya Afuh, Fuh, Li, Fuh, Yen, Fuh, Yong, Fuh, Si. Nah itu Fuh semua. Sehari-hari daisah nanti dua lima ini Imlek. Hari itu saya bisa tahu. Oh ini orang Hokian. Oh ini orang Hakah. Saya langsung tahu. Karena yang orang Hokian kalau datang sama saya panggilnya Boksu. Pendeta Boksu. Boksu Kiong Hifacoy. Rendah. Tahun baru ini kita diberkati ya. Nah artinya gitu ya. Kiong Hifacoy. Tapi kalau orang Hakah tidak. Boksu Kungsifacoy. Gitu. Tinggi. Lalu nanti coba saudara lihat. Yang satu Kiong Hifacoy. Satu yang Kungsifacoy. Jadi tiap ketemu orang Kungsifacoy. Seribu orang gatel tenggoroannya saudara ya. Jadi saya langsung tahu. Oh kamu orang G ya Hakah. Iya Pak. Orang Indonesia itu terkenal baik sekali. Orang Indonesia ini terkenal toleransi. Makanya orang Indonesia tidak mau pakai dua-duanya. Tidak mau Kiong Hifacoy. Tidak mau. Tidak mau Kungsifacoy. Pakai tengah. Gungsifacoy. Katanya teman saya ini Gungsifacoy. Tidak ada artinya ya Pak Sam ya. Seperti Gung itu ya. Teman saya satunya yang bilang ada artinya. Apa artinya? Gungsifacoy ini artinya kalau Imlek itu cuaca cerah. Tidak ada hujan seperti gini. Cerah itu Gungsifacoy. Tapi kalau Imlek pas hujan sampai banjir diganti ya. Ngungsiyocoy katanya ya. Ya we sakarapmu katanya orang Jawa ya. Nah ini. Ini nama penting. Pujangga salah satu terbesar di dunia. Pernah berkata namanya Shakespeare. Dia pernah bilang gini. Apalah arti sebuah nama. Oh saya tidak setuju. Mungkin tertentu oke lah. Tapi saya tetap bertahan bahwa nama ini penting. Orang buka toko aja loh namanya bagus-bagus. Paling banyak ya sumber rejeki. Lancar jaya. Betul? Ada? Toko rugi melulu. Ada? Tidak ada. Orang buka apotek loh. Bagus-bagus. Apotek sehat. Betul? Sumber sehat. Ada? Apotek sakit-sakitan. Tidak ada. Juga anak Tuhan. Tidak ada. Namanya Judas Iskariot. Ada saudara? Terus saudara bilang. Tidak apa-apa. Anak saya, cucu saya, saya kasih nama Judas Iskariot. Saya akan doakan besar jadi pendeta. Biarpun besar jadi pendeta. Tidak laku kalau KKR. Ayo buat sepanduk. Hadirilah KKR besar-besaran. Bersama pembicara pendeta Judas Iskariot. WL terkenal pendeta Goliat. Tambah gak ada yang datang. Terus saudara mau bicara? Mau ngomong? Apalah arti sebuah nama? Oh penting nama ini. Saudara hari ini. Loh mamanya Yabes loh. Ngasih nama Yabes. Pembawa kesakitan. Kenapa? Itu yang dialami. Jadi Yabes ini rupanya. Bukan cuma namanya. Pembawa kesakitan. Nasibnya juga. Gak baik. Jadi hari ini anak Tuhan tidak mengenal nasib. Tidak mengenal takdir. Yang ada anak Tuhan. Markos 9 ayat 23B. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Allah bisa merubah. Saudara gak boleh bilang gini. Oh memang takdir saya begini miskin pak. Enggak. Yesus bisa rubah. Ini buktinya nanti Yabes. Bukan namanya aja pembawa kesakitan. Hidupnya juga sakit-sakitan. Itu nanti ada di ayat 10. Makanya dia berdoa. Katanya penyakitnya itu malah petaka. Jadi gak bisa sembuh. Jadi Yabes ini bukan hanya namanya. Orangnya pun bernasib jelek. Ada saudara disini yang difonis nasibnya buruk. Ada. Tuhan bisa rubah. Mama saya itu kerjaannya tukang gigi. Karena bangsa saya namanya Huperen. Yang bikin gigi itu palsu gigi palsu. Tapi bukan dokter gigi. Jadi nanti orang dicabut. Kalau kering baru dipasang. Jadi di tempat saya. Karena mama saya miskin. Jadi kalau sepi itu pasang sepanduk promosi. Cabut satu gratis lima. Kalau mau. Kalau mau. Jadi saudara mama saya tahun 59. Tahun 50 dulu. Sampai 59. Gak punya anak sembilan tahun. Pindah ke Panarukan. Situ Bondo. Terus tetangga itu baru pindah. Dek. Karena tetangga lebih tua. Kok tiap bulan naik truk. Dulu gak ada kendaraan. Kemana? Oh saya ke Gunung Kawi. Mama saya bukan anak tua. Untuk apa? Ya ini saya gak punya anak. Oh. Kamu nanti minggu ke gereja. Cari namanya Yesus ya. Jadi mama saya gak tahu. Gak dijelaskan. Pikirnya. Ke gereja itu ada praktek. Dokter namanya Yesus. Datang mama saya. Pas kebaktian gini. Mama saya dari belakang. Saya mau ketemu namanya Yesus. Mana? Loh. Nanti aja selesainya. Baru diterangkan sama pendetanya. Oh Yesus itu Tuhan bu. Kalau ibu percaya. Ibu bisa dikasih anak. Oh iya iya saya percaya. Percaya. Nanti tiap minggu saya datang. Jadi mama saya datang. Puji Tuhan. Bulan ini ke gereja. Bulan depan mama saya hamil. Tahun 60 lahir. Kakak saya perempuan pertama. Nah itu ponaan saya yang jualan di depan. Nah itu kakak saya. Jadi kakak saya dikasih nama. Anak Mucisat. Panggilannya. Ini anak Mucisat. Anak Mucisat. Yesus loh yang ngasih. Wah mama saya bilang gitu. Tahun 60. 61 lahir koko saya. Wah anak laki lagi. Saudara tahu lahir hari ini. Seminggu kemudian mama saya beli rumah. Saya tidak tahu. Kerjaannya katanya rame. Gara-gara lahirin. Wah mama saya bilang anak ini hoki. Beruntung ini. Wah ini anak sudah laki. Ganteng dulu. Koko saya ganteng dulu. Sekarang udah jemret semua. Udah besar. Ini dulu ceritanya. Wah hoki lagi beli rumah. Ceritanya gitu. Saya lahir tahun 65. Maret lahir. September 6 bulan kemudian G30 SPKI. Jadi papa mama saya warga negara asing. Rumahnya habis dibakar. Katanya mama saya. Lu ini Ming yang habisin. Jadi dulu kepala saya itu tiap hari diginikan sama mama saya. Gara-gara lu Ming. Gara-gara lu ini rumah ini habis dibakar gitu. Jadi katanya saya anak gak bawa berkat. Gak bawa hoki. Untung adik saya lahir perempuan. Hari ini lahir. Besok beli rumah laki. Saya lu bingung. Kok isah ya? Lu itu terjadi. Banyak tetangga kita kan. Anak pertama lahir beri ruko. Anak kedua beri rumah. Anak ketiga lahir beri pabrik. Anak keempat lahir. Terbakar semua. Terus bilang, oh ini gak ada rezekinya. Itu saya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah. Saya langsung sembunyi. Karena pasti nanti kepala saya diginiin terus. Jadi ini orang tanya, tante anaknya berapa? Nah itu. Sepuluh tahun gak punya anak. Anak mujizat. Yesus yang kasih. Nah setahun kemudian itu laki. Ganteng liat. Hoki. Beli rumah lagi. Beli rumah seminggu waktu lahir. Tapi anak ketiga. Ming. Mana Mimim? Ming. Baru saya keluar. Apa? Mana ini? Langsung saya. Ya ini. Ini yang ngabisin. Gitu sudah. Untung itu adiknya lahir. Jadi saya sampai SMA lulus. Saya gak pernah lencer. Diajak liburan gak pernah. Mama saya itu anak nomor lima dari tujuh belas bersaudara. Jadi sering kalau mau ke Bali. Pasti lewat tempat mama saya. Itu saudara mama saya datang. Ayo anakmu saya ajak. Langsung mama saya. Ayo ikut semua. Saya langsung ambil koper dulu. Begitu saya masuk mobil. Mama saya pasti cari saya. Mana Mimim? Mana Mimim? Saya diem. Supaya ikut. Begitu semua naik. Loh ini Mimim. Langsung mama saya Mimimim turun. Jangan ikut. Pengen rumah. Enggak. Kenapa? Nanti ada kamu kecelakaan ini. Kamu itu anak. Anak gak beruntung. Jadi takut kecelakaan. Jadi saya tahu ayat ini umur sembilan belas. Saya waktu di kerja. Saya nangis. Tuhan kok ya bes seperti saya. Terus saya minta satu sama Tuhan. Tuhan saya minta satu. Tolong mama saya ikut saya. Puji Tuhan. 21 tahun mama saya ikut saya. Saya bersaudara paling miskin dari semua saudara saya. Loh ma kamu ikut saudara saya. Saya miskin enggak. Enak ikut pendeta. Ya saudara 21 tahun. Kalau saya antar ke rumah saudara saya. Itu di Jawa Tengah. 10 jam dari Malang. Sebelum ada tol. Baru saya antar sore sampai jam 5. Besok pagi saya jam 5 pulang. Saya bilang Wisma ya. Nanti tiga hari lagi saya jemput. Mama saya baru saya pulang. Sudah telpon. Ming jemput Ming. Loh jangan ma baru pulang. Aku belum sampai rumah. Enggak kerasan Ming. Enggak betah Ming. Ayolah jemput Ming. Loh sama. Tiga hari lagi. Itu nanti dua jam lagi. Ming jemput mama. Loh aku belum sampai rumah ma. Eh mati. Nanti satu jam lagi. Ming jemput. Ma tiga hari lagi. Terus mama saya bilang apa. Ming mama tak bisa hidup tanpamu Ming. Wadah gombal saudaranya. Dulu katanya anak haram ya. Oh dari situ mungkin sederhana. Tapi saya tahu. Tuhan bisa merubah hidup. Hari ini ada saudara yang dianggap. Sudah kamu ini anak sial. Nggak bisa sukses kamu. Nggak bisa. Ada yang disingkirkan. Dengan takut. Yesus bisa rubah hidup. Gimana caranya? Ada ini di Alkitab. Ayat 10. Mari kita lihat. Ini ayat 10. Ayat 10. Kalau saudara hari ini mau dirubah. Yang pertama kan. Yabes berdoa. Berseru itu berdoa ya. Berdoa kepada siapa? Ini. Kepada siapa? Ala Israel. Siapa nama Ala Israel kita sekarang? Ini berdoa. Kepada Ala Israel. Siapa namanya? Yesus. Jadi hari ini. Kalau saudara mau ditolong Tuhan. Berdoa. Kepada Tuhan Yesus. Apa artinya Pak? Ya semua berdoa. Oh belum tentu. Saya buktikan ya. Saudara yang dimaksud berdoa kepada Tuhan Yesus itu artinya fokus, konsentrasi kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan enggak fokus. Ini saya tunjukkan ya. Saya tiap hari berjuang. Ini ya kita doa ya. Baru doain. Oh haleluya Yesus. Engkau dasyat. Luar biasa. Saudara masih konsentrasi. Kira-kira 10 detik. Oh ayam saya belum digoreng. Saya-saya tak masak geprek. Tak pedes kan. Biar suami nanti enggak usah pedes. Katanya Tuhan. Kamu ini doa apa mau urusan ayam? Itu loh seringkali kita. Enggak boleh. Tuhan terima kasih. Baru ini doa apa Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh belum saya kirim barangnya. Berarti saudara enggak fokus sama Tuhan dong. Itu yang saya maksud. Enggak boleh. Jadi kalau mau doa fokus. Berapa lama Pak? Terserah saudara. Saudara ketemu teman reuni. Bisa dua jam. Karena akrab. Kalau ada akrab mungkin dua menit. Rumahnya di mana Ci? Anaknya berapa? Oh iya suaminya kerja di mana? Oh iya. Makasih Ci. Karena enggak bisa ngomong lagi. Karena ada akrab. Coba kalau akrab. Baru dua jam. Jangan pulang lah. Baru ketemu kok pulang. Kenapa? Akrab. Sama Tuhan juga. Terserah saudara. Mau berapa lama? Teman saya dulu cuma dua menit. Minggu kemudian. Dua puluh menit. Sebulan kemudian dua jam. Oh bangga. Aku dua jam. Kok bisa? Tapi saat tidurnya. Tapi jangan diikuti teman saya. Teman saya banyak alasan. Enggak boleh tidur. Tapi kan tidur di pangkuan Bapak. Tidak ada lah masa tidur di pangkuan Bapak. Dia pernah loh kebaktian gini ketiduran. Kok tidur kamu? Ini saya tidur dalam roh. Tidak ada. Ini alasan terus. Enggak bisa. Jadi saudara harus fokus. Kalau saya ditanya ya. Pak Sam. 24 jam itu doa yang terbaik di jam berapa? Bebas. Yang terbaik Pak. Nah kalau kotot yang terbaik jam 4 sampai jam 6. Di antara itu. Kenapa? Kita baru istirahat panjang. Tubuh ini masih sehat. Yang kedua di rumah tenang. Enak. Lagi masih istirahat. Belum banyak kegiatan terakhir. HP terutama. Tapi kalau saudara di atas jam 6 banyak godaannya. Terutama ibu-ibu nanti kalau di atas jam 6 doanya ini banyak terganggu. Cuma minta maaf terus sama Tuhan. Iya. Pak buktikan ya. Coba ibu-ibu doa di atas jam 6. Haleluya Yesus. Engkau ajaib. Terima kasih. Nanti kan suaminya tanya. Mah. Nasi putihnya di mana? Di lemari loh Pak. Oh Tuhan ampuni Tuhan. Saya kok bisa nyaut. Aduh suami saya ini. Oh Yesus haleluya. Engkau baik Tuhan. Nanti pembantunya. Bu sayurnya dimakan. Dimasak pakai apa? Pakai telur itu loh. Oh Tuhan ampuni. Saya kok nyaut tadi pembantu saya. Oh Yesus engkau dasyat. Luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Pembantunya banyak lagi. Telurnya 5 atau 2 bu. Selimah gitu loh. Oh Tuhan ampuni. Nanti ya sampai terakhir minta ampun terus ya. Sudah kalau memang niat doa ya sudah bangun pagi. Betul gak omongan saya? Iya sekalian. Harus fokus konsentrasi. Lu kalau malam Pak mau tidur? Boleh. Enggak apa-apa. Kalau saya gak kuat. Saya hanya kuat 15 menit kalau malam. Karena saya seharian kotba terus. Melayani banyak. Jadi malam gak bisa lama doanya. Menit pertama sampai 15 bilang haleluya itu masih lengkap. Haleluya engkau dasyat. Haleluya. Haleluya. Nanti menit ke 15 sampai 20 sudah berkurang. Gak bisa bilang haleluya. Putus. Halil. 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 Kok bisa halil ya? Tambah 5 menit lagi tambah parah. Hal-hal. Hal. 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 Hilang. Itu kalau saya. Oh kalau saudara saya yakin kelihatannya lebih parah. Kelihatannya. Sudahlah kasih yang terbaik sekalian pagi tuh. Tapi yang jelas kalau doa harus apa? Konsen. Iya. Di gereja juga doa. Konsentrasi. Gak boleh. Kalau sudah mulai kemana-mana. Eh Tuhan. Tolong Tuhan. Kembali lagi. Oh. Saya lupa. Titipan saya belum saya ambil. Oh Tuhan. Tolong Tuhan. Saya kembali lagi. Iya. Jangan dipanjang-panjangkan. Oh titipan. Nanti saya ambil. Kemudian saya suruh tukang becak. Saya kirim ke rumah. Katanya Tuhan. Kamu ini mau urusan titipan atau mau doa? Nah jadi yang pertama harus konsentrasi sama Tuhan. Fokus. Bisa? Oh harus bisa. Oh namanya doa sama Tuhan dong. Sebenarnya ditanya. Lagi apa? Mau doa sama Tuhan? Ya berarti harus fokus sama Tuhan. Betul? Iya harus. Jadi harus seperti itu. Baru yang terakhir kedua. Nah ini tadi saya sudah kasih ayat. Kita punya Yesus ala pencipta. Dia bisa melakukan. Yang enggak ada jadi ada. Ini enggak bisa jadi bisa. Nah ini dua. Doa Yabes semua tidak masuk akal. Coba lihat ayat 10 ya. Ini semua dua-duanya. Yang pertama lihat. Kiranya kau memberkati aku apa? Bisa. Kalau ini bisa. Gandenganya ini yang enggak bisa. Dan apa? Memperluas? Nggak bisa. Sebelum Yabes lahir. Yosua sudah membagi. Yang namanya Tanah Kanan atau sekarang Israel itu. Dikapleng. Dua belas suku. Suku Yehuda dapat bagian disini. Gunung ini. Ya berikutnya Benyamin. Manaseh. Yusuf. Semua. Sudah. Sudah ya? Lapor Yosua. Sudah Tuhan. Sekarang Yabes doa. Tuhan tolong perluas. Gimana caranya memperluas? Saya enggak tahu. Tapi karena kalimat terakhir lihat. Ayat 10 ini kalimat terakhir. Alapah mengabulkan permintaan Yabes itu. Jadi saya harus percaya. Bahwa Yabes bisa memperluas. Hanya ini yang kita tulis. Jadi ternyata bisa. Buktinya Allah mengabulkan. Sekarang permintaan kedua. Kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada apa? Ini dianggap malapetaka. Sehingga kesakitan apa? Tidak menimpa aku. Jadi bukan namanya aja. Dia pembawa kesakitan. Dia juga sakit-sakitan. Enggak bisa sembuh. Katanya Yabes ini malapetaka. Tapi karena ada kalimat terakhir. Allah mengabulkan permintanya. Saya harus percaya. Yabes disembuhkan oleh Tuhan. Betul enggak sudah? Artinya apa hari ini? Yabes minta yang tidak bisa. Tuhan jadikan bisa. Kenapa dia bisa minta seperti itu? Karena dia tahu ada ala pencipta. Hari ini kalau saudara tahu Yesus ala pencipta. Kita akan minta yang gak bisa pun. Tuhan jadikan bisa. Kalau saudara gak tahu siapa Yesus kita. Saudara akan bilang. Oh Daisa ini sulit. Daisa. Karena saudara gak pernah tahu. Sekarang tahu. Saudara gak akan ragu. Delapan tahun lalu. Saya kotba di gedung Sri Jaya di Surabaya. Di lantai enam. Setengah dua belas siang. Saya turun. Ditelepon seseorang. Di parkiran. Pak Samuel ada di mana? Di parkir gedung Sri Jaya. Pak. Bapak nyebrang ya. Ada perumahan. Oh iya bu. Kasih alamat. Saya lihat alamannya. Saya datang. Buka pintu istrinya. Pak Sam. Jangan cerita ke suami saya. Kalau suaminya bangkut. Jangan tanya ya. Oh iya. Iya Cik. Saya masuk. Hei Pak Pendeta. Tadi saya datang dengar kotbanya. Ayo Pak Pendeta doain dong. Doain apa? Ini saya mau ada tender. Toyota. Saudara. Saya cuma tanya. Bapak tahu siapa Yesus? Tidak bisa. Harus saya terangkan. Ini cuma ayat ini. Dia ala pencipta. Jadi nanti yang tidak bisa Pak. Tidak bisa. Oh tidak ada saja jadi ada. Oh saya percaya. Saudara tahu tender. Katanya di Toyota. Waktu dia dapat giliran ditanya. Dia tanya gini dulu. Yang di sini yang hadir. Siapa yang pemilik perusahaan? Tidak ada. Hanya direktur. Direktur teknik. Macem-macem. Pokoknya pekaryawan semua. Terus dia bilang sama pihak Astra. Saya pemilik sendiri. Saya tahu mesin saya. Semua problemnya saya tahu. Karena saya pemilik. Saudara Tuhan itu baik. Dia bisa dikasih hikmat seperti itu. Ini yang bagian tender. Bisa percaya. Wah ini yang benar. Ini pemilik. Menanglah. Jemaat ini. Sekarang pabriknya tiga. Berapa hari lalu saya kotba di pabriknya. Saudara sekarang pabriknya tiga. Saya tahu persis. Kemampuannya saya tahu. Karena saya kotba di bawah semua. Berapa waktu yang lalu telpon saya. Pak Sam. Mau ya? Saya ajak ngelencer ya. Berlibur. 18 jam tapi naik pesawat. Coba ronding sama istrinya. Mau ya Pak Sam? Nanti ronding dulu. Saya langsung bilang. Oh mau Cik. Mau. Runding dulu gak usah. Gak usah nanti batal kalau ronding. Mau. Sudah. Saudara tahu. Mau berangkat saya bilang istri saya apa. Mah. Gak usah bawa uang banyak-banyak. Loh. Kenapa? Nanti kamu bawa uang banyak. Kamu kepikiran takut dirampok. Ini loh saya tahu orang ini. Sudah. Sudah gak usah. Benar ya? Iya. Udah tahu kemampuannya. Jadi saya gak raku. Waktu berangkat. Gak bawa uang banyak istri saya. Saya loh sampai di tempat rekreasi ya. Baru ini megang kopi. Apa itu Pak Sam? Oh kopi Cik. Sudah bayar? Belum. Dibayar. Saya lihat es krim macamnya banyak. Es krim sebelahnya coklat. Saya lihat. Apa Pak Sam ini loh es krim sampai coklat. Mau ya? Oh mau. Mau terus. Semua dibelikan. Sampai pulang kata istri saya. Betul loh omonganmu Pak. Uangnya loh tetap. Malah ditambahin. Kenapa? Saya tidak ragu. Saya tahu kemampuannya. Kalau sudah ada tahu siapa Yesus. Tidak akan pernah raku. Saya kotba di Surabaya namanya Jalan Mulyosari. Seorang bapak pakai jas. Bobotnya 160. Pak Sam bisa makan bersama saya? Oke. Saya di mobil bilang istri saya. Wah ini orang baru kenal kok sudah ngajak makan. Wah makan banyak. Sudah gitu selesai. Bilang apa? Berdiri. Silahkan Pak Sam kalau mau bayar. Bayar loh. Saya diajak makan kok saya yang bayar. Istri saya megang bayar, 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 bayar. Di mobil istri saya bilang itu ngetes kamu pendeta. Kamu harus sabar. Iya tapi dia yang ngajak. Masa saya yang bayar. Tiga hari kemudian ketemu lagi di persekutuan doa lain. Eh Pak Sam ini ada ikan bakar enak. Ayo makan yuk. Ayo makan. Selesai semua saya main HP. Dia tidak tahan berdiri. Pak Sam ini tidak sibuk. Ya sibuk. Kalau mau tinggal, tinggal dulu. Boleh. Tolong bayar dulu. Kok bayar lagi. Seminggu kemudian ketemu lagi. Saya diajak makan lagi. Duh seperti itu. Tiga hari kemudian ketemu lagi. Ketemulah saya ketemu teman saya lagi. Waktu dia maju. Pak Sam makan ya bersama ya. Setelah dia pergi teman saya datang. Kamu kenal orang itu. Tidak. Loh kok bisa ngejak makan? Iya. Kamu yang bayarkan. Loh kok tahu? Iya dia miskin. Wah. Sejak itu saya kasihan. Sampai hari ini saya ajak makan. Jadi sekarang saya tahu kemampuannya. Makanya saya suruh bayar. Jadi saudara kemampuan ini penting. Hari ini kalau saudara dan saya tahu siapa Yesus. Tidak akan pernah ragu. Saya cuma ingin tekankan. Saudara hari ini. Kenapa kita harus ragu? Saudara lo sering ke gereja. Percayai. Yesus pasti bisa tolong kita. Percaya? Dia lah pencipta. Jadi pasti bisa. Ya best bisa. Kita bisa. Pasti? Iya. Saya kasih ilustrasi terakhir ini. Biar ingat. Oh pasti. Pasti Tuhan tolong. Ada anak kecil umur 10 stres. Di depan rumahnya ini ada kebun. Banyak kelapa. Pohon kelapa. Yang umur 10 stres lari. Dikejar bapaknya naik pohon kelapa. Dilempar batu sama bapaknya. Turut. Turut. Tidak mau. Tetangganya keluar semua. Lempar batu. Ayo turun. Turun. Tidak mau. Ong stres. Pak panggil polisi. Polisi datang. Saudara tahu ditembak sama polisi. Tapi tempat lain. Duar. Duar. Duar untuk nakuti. Tetap naik. Saudara tahu dipanggilkan dukun. Disepul sama dukun. Mulai kembang mawar sampai semua kembang. Tidak turun. Terakhir tetangganya bilang. Pak tiga rumah. Rumahmu kan pendeta. Datangi. Tidak kebaktian. Minta doa boleh. Datang papanya. Pak pendeta. Anak saya yang stres. Lu naik pohon kelapa. Lu dimana? Depan rumahnya keluar pak. Keluar. Begitu keluar. Kok banyak tetangga? Iya. Terus pendeta ditanya. Bisa nurunkan pak. Pendetanya bilang apa? Pasti bisa. Lu saya sudah datangkan polisi sama dukun lupa. Pasti bisa. Digandeng air kotak. Pendetanya ikut. Di bawah pohon kelapa lupa. Pendetanya diem. Penduduk semua teriak. Bisa ya pendeta ini. Pasti bisa. Katanya pendeta. Sampai bapaknya megang lupa. Kok pasti-pasti terus. Akhirnya pendeta langsung tepuk tangan. Plok plok plok. Mau ngasih kode sama yang stres. Plok 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 plok. Begitu yang stres itu lihat pendetanya. Begitu matanya lihat. Cuma di kode tangan gini. Seret. Seret. Langsung turun. Katanya penduduk. Oh takut sama salib ya pak pendeta ya. Katanya pendetanya. Enggak. Saya cuma ngasih kode anak itu. Kamu gak turun. Saya potong pohonnya ya. Oh makanya takut. Langsung turun. Makanya dari tadi pasti-pasti. Hari ini saya mau bilang. Ini juga firman Tuhan kepastian. Percaya saudara. Hari ini ada kepastian. Jadi hari ini hidup kita pasti akan lebih dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.